Kul ya ibadiyallathina asrafu ala anfusin La taqnatu min rahmatillah Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita Yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba Yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar Yang pernah melakukan dosa diam-diam Yang pernah ragu sama Allah Yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada Allah Yang banyak dosa, yang kotor, hina, dinah Allah bilang Ya ibadiyallathina asrafu ala anfusin Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa Tapi Allah tidak bilang yang banyak dosa Yang melampaui batas terhadap dirinya Lembut sekali bahasa Sudah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari Tidak ada yang melihat, kecuali Allah kemudian cuma satu malaikat yang mencatat Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita Tidak mau ngasih tahu kepada yang lain Tapi begitu kita tobat, Allah langsung mengatakan Wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertobat Giliran kita bernama soleh, Allah umumkan Giliran kita buat dosa, Allah diam aja Allah melihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari Allah kasihan sama kita Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya Besok dia mau bertobat mungkin Dan Allah tidak akan memanggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa Tidak, ditutup ya aib kita Besok ditunggu sehari Malaikat, ya Allah ini sudah besok nih Ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari Dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat Udah malam, ya Allah dia udah tidur Mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga 24 jam Allah nunggu kita Gak boleh catat dulu Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah Tunggu nanti hari Jumat Siapa tau pas hari Jumat dia datang bertobat kepada aku Allah tunggu di pintu masjid Mana hambaku yang itu gak datang-datang Allahuakbar Allahuakbar Kita masih sibuk di rumah Kita sibuk di pasar Kita sibuk bekerja Kita menunda-nunda Alasannya kita macet di jalan Allah tunggu kita di masjid Gimana di depan mihrab Begitu imam mau naik ke atas mimbar Allah, mana hambaku, mana hambaku Kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang Gak datang juga Ya udah malaikat, tunggu Jumat yang akan datang Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat Tunggu Ramadan Allah tunggu di langit dunia Ini Ramadan Mudah-mudahan hambaku datang Gak datang juga Allah tunggu Oh siapa tau nanti dia akan datang Kalau nanti dia sudah menikah Udah nikah, belum datang juga Ya udah deh Wahai malaikat Kasian nanti daripada hambaku gak serah sadar Kasih dia sedikit masalah Sampai jumpa